Kembali kita melanjutkan pembelajaran kita Sekarang kita akan memasuki Peterson Solution Peterson Solution ini merupakan salah satu pendekatan menggunakan software solution Jadi dia nanti akan dieksekusi dalam user mode Software solution menggunakan program Nah, untuk Peterson Solution Pada umumnya hanya menggunakan dua proses saja Jadi hanya dua proses, ini menjadi batasan dari Peterson Solution Dia tidak akan bisa atau tidak akan memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan di critical section Ketika memiliki tiga proses yang dieksekusi secara bersamaan Untuk mengakses share variable, share memory, ataupun share resources lainnya Nah, biasanya untuk Peterson Solution Jika di dalam machine language instruction Menggunakan load and store Jadi ada proses untuk load Misalkan P0 Proses untuk store Misalkan P1 Jadi dia bersifat atomik Setiap proses bersifat atomik Yang artinya tidak dapat diinteraksi P1 tidak bisa meninteraksi P0 Begitu juga sebaliknya Nah, ada dua di sini Dua share variable Yang pertama ada integer turn Yang kedua ada boolean flag Integer turn ini merupakan share variable Yang terdiri dari 1 atau 0 Yang menandakan Yang menandakan Giliran siapa Untuk memasuki critical section Giliran siapa Apakah P0 Misalkan indikasinya untuk turn 0 Atau P1 Misalkan diindikasi dengan turn 1 Kemudian untuk boolean flag Ini merupakan sebuah array Yang terdiri dari Misalkan ini Share boolean flagnya Misalkan ini untuk P0 Ini untuk P1 Bisa Bisa true atau false Begitu juga dengan di Proses 1 Bisa true atau false Kalau di integer turn tadi Hanya 1 Di sini 1 atau 0 Jadi tidak boleh Sekali 2 1 0 Tidak boleh Karena hanya Satu variable saja Yang bisa dalam Satu waktu 1 atau 0 Kalau di dalam Boolean flag Yang merupakan array Dia di dalam P0 Bisa true atau false Antara true dan false Kemudian di P1 Antara true dan false Nah dimana disini Ketika flag Misalkan flag I Sama dengan true Ini mengindikasikan bahwa Proses I Ini interest Untuk memasuki critical section Atau Dia ingin Memasuki critical section Jika true Dia ingin memasuki critical section Jika false Artinya dia tidak Ingin memasuki critical section Atau tidak interest Untuk memasuki critical section Begitu juga dengan sebaliknya Ada flag J Jika flag J true Maka flag J Ingin memasuki critical section Jika flag J False Maka flag J Tidak ingin memasuki critical section Nah kita lihat disini Algoritma Untuk proses PI Ini untuk Proses PI Ini do Kemudian disini Ada while true Yang menyatakan bahwa Ini Selalu dieksekusi Nah misalkan flag I Sama dengan true Yang artinya Bahwa proses I Ya Proses I Ingin memasuki critical section Kemudian Disini ada turn Sama dengan J Yang berarti Bahwa proses I Memberikan kesempatan Kepada proses J Untuk memasuki critical section Jadi harus ada Keadilan Dalam Mengakses critical section Ada fair Harus fair Ya Jadi PI Memberikan Kesempatan ke PJ Kemudian PJ Nanti memberikan kesempatan Ke PI Untuk Masuk critical section Dengan mengubah Code di dalam PJ Ya Turn Sama dengan I Ya Nah kemudian Misalkan ini PI Ya PI Akan memasuki Line yang ketiga ini While Flag J Kemudian N turn Double equal J Nah pertama Dia harus Mengecek terlebih dahulu Apakah PJ Dia interest Atau ingin Memasuki critical section Atau Sedang berada Di dalam critical section Ya Jadi dia harus Cek terlebih dahulu Apakah PJ Ingin memasuki Critical section Flag J Ya True or false Ingin memasuki Critical section Atau Turn Double equal J Atau Telah memasuki Critical section Ya Ketika dua Kondisi ini Menghasilkan True Ya Artinya PJ Berada di dalam Critical section Ya Jika salah satu ini Menghasilkan False Maka PJ Sudah berada Di Di Exit section Atau belum Memasuki critical section Oke Jadi jika salah satu Dari Mereka ini False Ya Maka hasilnya Akan false Kemudian Correspond Process PI Akan masuk Di critical section Setelah Memasuki critical section Dia akan Neksekusi Exit section Ya Ini adalah Exit section Ini Entry Ya Akan Mereka Exit section Dan akan Menyatakan Dalam Statement Flag I Equal False Yang artinya Flag I Tidak lagi Ingin Masuk Critical section Dan Memberikan Kesempatan Kepada PJ Untuk Masuk Critical section Kemudian Akan Mengakses Reminder section Oke Misalnya Disini ada Dua proses Misalkan Ini adalah P0 Ini P1 Nah Misalkan Keduanya ini Ingin Memasuki Critical section Dengan Dengan Melakukan Set flag 0 True Disini juga Flag 1 True Ya Jadi ada P0 Ada P1 Kalau Salah Salah satu Dari mereka False Ya Misalkan Jika Keduanya False Inisiasinya Misalkan Jika Keduanya False Maka P0 Dan P1 Tidak Ingin Masuk Critical section Tidak Ada Yang Interest Untuk Masuk Critical section Misalkan Jika P0 Interest Maka Dia Akan Mengubah Flag Flagnya Menjadi True Kemudian P0 Ingin Masuk Critical section Misalkan P1 Masih False Maka Nanti Keadaan Ini Akan Menghasilkan False Misalkan P0 Tidak Masuk Critical section Tidak Ingin Maka Dia Akan Set Flagnya Menjadi False Kemudian P1 Masuk Critical section Dia Akan Set Flagnya Menjadi True Kemudian Bagaimana Kalau Keduanya Sama-sama True Artinya Sama-sama Ingin Memasuki Critical section Nah Disini Yang berperan Penting Adalah Turn Variable Karena Turn Variable Hanya Bisa Di Isi Oleh Satu Proses Saja Kalau Tidak Satu Maka Nol Tidak Boleh Satu Nol Tidak Boleh Hanya Ada Satu Atau Nol Misalkan Keduanya True Maka Dilihat Nilai Ternya Apakah Satu Kalau Dia True Keduanya Juga Akan Dilihat Apakah Nilai Ternya Nol Berdasarkan Nilai Ternya Ini Maka Salah Satu Dari P0 Dan P1 Akan Memasuki Critical Section Oke Sekarang Kita Lihat P0 Misalkan Pada Ini Adalah Concure Process Ingin Memasuki Critical Section Misalkan P0 Meneksekusi Line Pertama Misalkan Line Pertama Kemudian Line Kedua Dia Meneksekusi Line Pertama Line Kedua Berhasil Dieksekusi Kemudian Disini Di line Kedua Si P0 Akan Memberikan Kesempatan Ke P1 Untuk Masuk Critical Section Misalkan P1 P1 Meneksekusi Line Pertama Misalkan Ini Adalah Interval Waktu Time Interval Waktu Pertama Kedua Kemudian P1 Masuki Interval Waktu 3 Kemudian Meneksekusi Turn Sama Dengan 0 Di Interval Waktu Yang Ke 4 Artinya Turn 0 PI Akan Memberikan Kesempatan Ke P0 Nah Misalkan Disini P1 P1 Meneksekusi Yang Namanya Kondisi While Flag 0 And Turn Sama Dengan 0 Nah Disini Akan Dilihat Dicek Apakah P0 Interest Atau Ingin Memasuk Critical Section Atau Sedang Berada Dalam Critical Section Maka Dicek Misalkan Flag 0 Sama Dengan True Ya Karena Ini True Maka Ini True Flag 0 True Kemudian Apakah Turn Sama Dengan 0 Nah Ini Berarti Turn Sama Dengan 0 Artinya 0 Ini Adalah Terakhir Kali Di Update Oleh P1 Sendiri Ya Kan Turn Sama Dengan 0 Terakhir Kali Di Update Oleh P1 Artinya Sebelum Meng Update Turn Sama Dengan 0 Ada Proses Lain Yang Sudah Meng Update Ya Ada Proses Lain Yang Sudah Meng Update Variable Turn Ini Ya Maka Disini Karena Ini Adalah True Dan True Maka Dia Harus Wait In The While Loop Ya Continuously Akan Check Kondisi While Loop Apakah Salah Satu Dari Mereka Nanti Sudah Dalam Keadaan False Atau Tidak Misalkan Pada Waktu Tertentu P1 Kehilangan CPU Misalkan Kehilangan Prosesor Maka Akan Dikembalikan Dikembalikan Kepada P0 Untuk Mengeksekusi Lain Berikutnya Misalkan P0 Mengeksekusi Lain Ke While Flag 1 Kemudian Turn Kondisi Ini Akan Dieksekusi Pada Waktu 6 Interval Waktu Yang Ke 6 Artinya Disini Turn Variable Yang Terakhir Adalah 0 Yang Di Update P1 Kemudian Di Waktu Ke 6 Ini P0 Akan Cek Flag 1 Sama Dengan True Flag 1 Sama Dengan True Kemudian Apakah Turn Sama Dengan 1 Nah Keadaan Ini Kan Salah Karena Nilai Variable Turn Yang Terakhir Adalah 0 Adalah 0 Yang Di Update Oleh P1 Maka Ini False Maka True False Menghasilkan False Yang Mengindikasikan Bahwa P0 Bisa Memasuki Critical Section Oke Setelah Selesai Melakukan Critical Section Maka P0 Akan Keluar Dari Critical Section Memasuki Exit Section Dan Eksekusi Exit Dan Menyatakan Bahwa Flag I Sama Dengan False Yang Artinya P0 Tidak Lagi Memasuki Critical Section Maka Dengan Begitu Flag I Sama Dengan False Maka Disini Ini Flag 0 Atau Flag I Flag J Atau Flag 1 Maka Disini Ketika Sudah Selesai Maka Dikembalikan Lagi Kepada P1 Maka P1 Akan Kembali Meneksekusi Line Kondisi While Flag 0 Akan Dicek Flag 0 Apakah Dia True Atau False Nah Disini Dia Mencek Flag 0 Sudah Berubah Menjadi False Sudah Berubah Menjadi False Ini Tidak Lagi True Sudah Berubah Menjadi False Kemudian Turn Value Turn Value Adalah 0 Maka False True False True Equal False Maka Ini Berarti P1 Akan Masuk Critical Section Eksekusi Critical Section Kemudian Setelah Itu Akan Exit Section Dan Set Flag I Ke False Yang Menandakan Bahwa Proses Pinol Jika Ingin Memasuk Critical Section Silahkan Masuk Kedalam Critical Section Jadi Kira-kira Seperti Ini Untuk Peterson Solution Misalkan Tadi Jadi Ini Mungkin Kalian Mengatakan Bahwa Jika Ini Current Process Kenapa Ini Ada Time Interval Disini Berarti Tidak Tidak Sama Gitu Kan Misalkan Kalau Kita Mengambil Atau Melihatnya Dalam Waktu Detik Dalam Satuan Waktu Detik Atau Second Mungkin Tidak Akan Terlihat Perbedaannya Siapa Yang Terlebih Dahulu Sebenarnya Tapi Kalau Kita Lihat Lagi Kedalam Misalkan Microsecond Akan Terlihat Perbedaan Waktunya Atau Jika Memang Di Dalam Microsecond Juga Tidak Terlihat Maka Bisa Saja Memasuki Nanosecond Misalnya Pasti Nanti Akan Terlihat Perbedaan Waktu Siapa Yang Lebih Dulu Siapa Yang Lebih Awal Jadi Kira-kira Seperti Ini Untuk Peterson Solution Sekarang Kita Akan Lihat Bahwa Dengan Menggunakan Peterson Solution Akan Memenuhi Ketiga Kriteria Dari Critical Section Yang Pertama Ada Mutual Exclusion Apakah Peterson Solution Memenuhi Mutual Exclusion Ya Benar Kenapa Dia Memenuhi Mutual Exclusion Karena Memang Dari Contoh Tadi Kita Lihat Bahwa Tidak Akan Pernah Bisa Kedua Proses Itu Meng Akses Ya Meng Akses Critical Section Secara Bersamaan Pasti Akan Bergantian Ya Karena Memang Ada Variable Turn Ini Yang Hanya Bisa Diisi Oleh 0 Atau 1 Menendakan Bahwa Jika Dia 0 Maka Turn Untuk Akses Critical Section Adalah P0 Jika Dia 1 Maka Turn Untuk Masuki Critical Section Adalah P1 Jadi Tidak Akan Pernah Dua Proses Dalam Critical Section Dalam Satu Waktu Jadi Benar Kalau Peterson Solution Memenuhi Mutual Exclusion Kemudian Dari Sisi Proses Dari Sisi Proses Apakah Progress Dari Sisi Progress Apakah Peterson Solution Memenuhi Progress Ya Tentu Kenapa Saya bilang Tentu Karena Memang Satu Proses Misalkan P0 Jika Dia Tidak Interes Untuk Memasuki Critical Section Maka Dia Tidak Akan Melakukan Block Atau Tidak Akan Menghalangi P1 Untuk Masuki Critical Section Dengan Melakukan Set Flag 0 Dan Jadi False Begitu Juga Dengan P1 Dia Tidak Akan Menghambat P0 Untuk Masuki Critical Section Dengan Set Value Flag Ke False Jadi Jelas Progress Disini Terpenuhi Kemudian Yang Ketiga Kriteria Yang Ketiga Atau Requirement Yang Ketiga Adalah Bounded Waiting Bounded Waiting Nah Kemarin Kita Sudah Bahas Apa Yang Disebut Bounded Waiting Artinya Setiap Proses Diberikan Limit Time Untuk Mengakses Critical Section Apakah Dia Satu Kali Apakah Dia Dua Kali Yang Penting Dengan Adanya Limit Time Ini Proses Lain Akan Bisa Masuki Critical Section Misalkan V1 Akan Bisa Masuk Critical Section Nah Kalau Kita Lihat Di Algoritma Peterson Solution Ini Jelas Dipenuhi Jelas Dipenuhi Karena Apa Karena Setelah Setelah Misalkan V0 Selesai Melaksanakan Critical Section Dia Akan Set Flag 0 Set Flag 0 Kedalam False Ketika Ini False Maka Artinya Dia Akan Memberikan Kesempatan Kepada P1 Untuk Masuki Critical Section Jadi Ini Kelihatannya Hanya Satu Kali Kesempatan Setiap Proses Untuk Masuki Critical Section Hanya Satu Kali Kesempatan Setiap Proses Untuk Masuki Critical Section Kecuali Jika Misalkan P0 P1 Kecuali Jika Misalkan P0 Interest Dia Akan Set Flag True Kemudian P1 Tidak Ingin Masuk Critical Section Maka Dia False Kemudian Di Waktu Yang Kedua Berikutnya P0 Juga Ingin Memasuk Critical Section Berhasil Request Critical Section Dia Akan Set Value Flag Menjadi True Sementara Api Satu Tetap Tidak Ingin Masuki Critical Section Atau Masih Berada Di Dalam Entry Section Maka Dia Atau Di Reminder Section Dia Harus Set Flag Value Kedalam False Jadi Artinya Tidak Akan Mengganggu P1 Tidak Akan Mengganggu P0 Untuk Masuki Critical Section Walaupun Dia Minta Beberapa Kali Ketika P1 Tidak Ingin Masuki Critical Section Tapi Ketika P1 Ingin Masuki Critical Section Dia Akan Memberitahukan Bahwa Saya Interest Memasuki Critical Section Maka Adanya Pengaturan Flag Dan Juga Turn Nanti Di Dalam Line Code While Ini Jadi Jelas Bahwa Mutual Exclusion Terpenuhi Kemudian Progress Requirement Is Satisfied Terpenuhi Kemudian Bounded Waiting Juga Terpenuhi Jadi Peterson Solution Merupakan The best Solution Untuk Critical Section Problem Namun Kasusnya Hanya Ada Dua Proses Ya Ingat Peterson Solution Hanya Dua Proses Kalau Dia Tiga Atau Lebih Proses Maka Ini Tidak Akan Mungkin Terjadi Akan Sangat Sulit Oke Demikian Untuk Peterson Solution Maka Di Part Berikutnya Kita Masuki Synchronization Hardware Oke Terima Kasih Salam